Sosok Nenek Karsi yang dimakamkan satu liang lahat dengan atlet bulu tangkis Syabda Perkasa Belawa menjadi sorotan publik. Diketahui cucu yang paling dekat dan menjadi kebanggaan Karsi ialah Syabda Perkasa Belawa. Saat Syabda pulang ke Seragen, atlet bulu tangkis tersebut selalu ingin membahagiakan sang Nenek. Lantas siapakah sosok Nenek Karsi yang sebenarnya? Nenek Karsi merupakan istri dari mantan kepala desa Sumbarajo, Seragen, Jawa Tengah yang pernah menjabat selama 16 tahun. Lantas sang cucu yang memilih jalan menjadi atlet bulu tangkis cukup dikenal warga sekitar. Sang cucu yang menjadi atlet bulu tangkis itu sempat membahagiakan Karsi sebelum meninggal. Yakni pada Mei 2022 lalu, Syabda berhasil membawa timnas Indonesia lolos dari fase grup melawan Korea Selatan di Ajang Thomas Cup 2022. Kala itu Karsi mengaku deg-degan hingga menangis saat menyaksikan sang cucu bermain. Perasaan bangga kala itu terpancar dari ekspresi wajah Karsi. Diketahui Syabda kerap pulang ke rumah Seragen dan menemui neneknya saat libur sekolah atau lebaran. Selama di Seragen, Syabda tak pernah diam. Yakni dia kerap berlatih agar performanya sebagai atlet tidak menurun. Diketahui nenek Karsi meninggal dunia pada Minggu 19 Maret 2023 di rumahnya. Yakni yang berada di desa Sumberjo, Seragen, Jawa Tengah. Saat mendapat kabar sang nenek meninggal dunia, keluarga Syabda Perkasa langsung berangkat ke Seragen pada Minggu 19 Maret 2023 malam. Akan tetapi di tengah perjalanan keluarga Syabda mengalami kecelakaan. Yakni mobil yang ditumpangi menabak truk di ruas Telpemalang pada Senin 20 Maret. Akibat kecelakaan itu Syabda dan sang ibunda Ani Sulistiawati meninggal dunia. Diketahui Syabda dan ibunda Ani dimakamkan satu liang lahat dengan nenek Karsi. Terima kasih telah menonton!